Anda kembali di Nusantara Malam, pemirsa belajar tatap muka secara langsung di masa pandemi COVID-19 telah digelar di SMK Negeri 2, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelum masuk gedung sekolah, satu persatu para siswa terlebih dahulu dites suhu tubuhnya. Setelah itu para siswa disuruh mencuci tangan dan memakai penyatmenitasi tangan yang berada di dekat ruang keras kelas. Para siswa SMK Negeri 2, Kota Bekasi, yang berada di desa Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat di masa pandemi COVID-19 telah melakukan proses belajar mengajar tatap muka. Digelarnya aktivitas sekolah ini sebelumnya telah mengantungi persetujuan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat dan orang tua murid. Sebelum sekolah tatap muka, para orang tua murid diberikan jajak pendapat dan hampir 85 persen orang tua setuju anaknya masuk sekolah. Sementara bagi orang tua yang tidak setuju, anaknya tetap belajar secara daring. Pembelajaran tatap muka di Sekolah SMK Negeri 2, Kota Bekasi dilakukan hanya selama 4 jam. Sedangkan mata pelajaran yang diberikan bukan pelajaran umum, tetapi pelajaran praktik seperti komputer, otomotif, dan lainnya. Pihak sekolah beralasan, belajar praktik perlu langsung bertemu agar mudah dimengerti para siswa. Sementara sebelum melakukan praktik, para murid wajib menerapkan protokol kesehatan, tidak memakai alat-alat bergantian, dan wajib mengenakan sarung tangan agar tidak langsung menyentuh barang bersama-sama. Di sekolah ini, hanya seperempat dari jumlah siswa yang berada di sekolah. Bila di ruang berkapasitas 36, kelas hanya diisi 12 orang untuk menjaga jarak sosial murid-murid di sekolah. Jadi kita sudah menjalankan kegiatan belajar tatap muka, tapi terbatas hanya untuk pelajaran praktik kejuruan. Dan ini sudah berjalan kurang lebih satu setengah bulan ini. Untuk bisa mencapai tahapan pembelajaran tatap muka, sebelumnya sekolah sudah mengurus semua prosedur, semua izin yang dibutuhkan, termasuk meminta persetujuan dari orang tua siswa, mendapat persetujuan dari dinas, lingkungan atau kelurahan, dan juga dari satgas COVID yang ada. Sehingga ketika kita nyatakan berlaku pembelajaran tatap muka terbatas untuk praktik kejuruan, insya Allah semuanya sudah terpenuhi persyaratannya, dan juga prosedur kesehatan COVID-19-nya betul-betul kita jaga dan kita terapkan. Apa saja yang dipersiapkan dari SMK 2, dengan COVID-19 ini Pak, maunya protokol kesehatan ini Pak? Yang jelas kita mulai dari minta persetujuan orang tua atau siswa, kemudian juga mengurus perizinan ke dinas dan lain sebagainya, bahkan sempat ada survei dari dinas untuk melihat kesiapan kita, berapa jumlah wastafel untuk cuci tangan yang kita sediakan, dan lain sebagainya, itu semua dilihat. Saya merasa bahwa sekolah tatap muka ini cukup membantu, benar-benar membantu saya, membantu kami. Jadi, teman-teman yang bingung tentang materi prakteknya, langsung bisa bertanya dengan dirinya. Lalu, apabila teman-teman juga punya al prakteknya, bisa hijau dari sekolahnya, dengan protokol kesehatan yang pasti diterapkan di sekolah ini. Berarti menjaga protokol kesehatan benar-benar di sekolah ini ya? Benar Pak. Dek, kamu ini belajar tatap muka, sudah ada persetujuan dari orang tua seperti apa? Sudah ada Pak. Jadi, sebelum kami datang ke sekolah, eh Pak, sebelum masuk sekolah ini, ada persetujuan dulu dari orang tua, di mana orang tua disuruh memilih, masih meminta sesuatu dari atau tidak, atau harus datang ke sekolah. Jadi, kalau misalnya sudah ada persetujuan dari orang tua, di mana orang tua harus mengisi, Pak, mengizinkan anaknya untuk sekolah, di sini atau tetap dari. Dan hasilnya orang tua setuju kebanyakan. Iya Pak, jadi kita sudah disuruhkan dari orang tua. Dan apabila orang tuanya memang tidak setuju, anaknya masih boleh daring, Pak. Dan hasilnya sudah siap untuk darikan kita. Sudah sebulan ya, ada nggak keluhan apa seperti apa juga, Pak? Untuk keluhan, mungkin tidak ada, Pak, dirinya. Bahkan kalau daring pun, kita lebih banyak keluhannya, Pak. Para siswa pun sangat setuju, apabila sekolah dibuka kembali, walaupun belum untuk semua mata pelajaran. Sebelumnya SMK Negeri 2 ditutup selama 6 bulan karena dampak COVID-19. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.